Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Komisioner Ombudsman, Lawde Ida. Apa yang sudah diketemukan oleh Ombudsman? Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum Wr. Wb. Ini pesan dulu sebetulnya dari teman-teman yang jadi korban di Morawali. Sekarang ini di Morawali itu mati lampu. Dimatikan lampunya karena tergantung dari lampu perusahaan. Itu saya kira pesan tadi itu supaya tidak nonton. Mohon dinyalakan saya kira. Pihak perusahaan bisa menyerahkan itu. Itu kalau dimatikan satu kota. Itu artinya pelayanan publik terganggu secara masif. Ini kan paling serius negeri ini saya kira soal itu. Nah, Ombudsman itu saya kira kami sudah sering berkomunikasi dengan sejumlah pihak tentang tenaga kerja asing ini. Sejak tahun 2016 yang lalu, ini kami sudah lihat sebagai satu fenomena dengan berbagai berita yang muncul di media, di media sosial. Itu mulai muncul dengan tenaga kerja asing dan berdatangan di Indonesia. Nah, di saat itulah kami berpikir untuk melakukan kajian investigatif dengan inisiatif atau prakarsa sendiri. Ombudsman dijamin oleh undang-undang untuk melakukan itu, pangkarni. Gitu kira-kira. Nah, kami periksa aturannya dan ternyata dari aturan yang ada sejak diberlakukannya, sejak adanya perubahan permenaker nomor 16 tahun 2015 ke permenaker nomor 35 tahun 2015 itu sudah membuka ruang itu masuknya tenaga kerja asing termasuk yang potensial ilegal. Kemudian perpres nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa dan 169 negara bebas visa itu juga kemudian menimbulkan peluang besar terjadinya arus tenaga kerja asing yang ilegal. Itu dugaan kami seperti itu dan kemudian kami periksa jumlah aturan-aturan yang lain sehingga kami berkesimpulan ini perlu melakukan kajian secara khusus tentang ini. Temuan lapangan akhirnya kami melakukan persiapan-persiapan kajian itu satu tahun kami melakukan kajian itu satu tahun kemudian kami publish dalam minggu kemarin dan sebelum kami publish sebetulnya kami sudah undang sejumlah pihak dan kami diskusikan dulu hasil temuan itu secara bersama yang hadir dari kemenaker dari kemigrasian BKPM kepolisian dan juga kami undang sebetulnya kemendagri dan semua setuju dengan catatan kami setuju temuan kami lapangan setuju dan kemudian semua sarannya juga setuju untuk tindak lanjuti itu poin utamanya poin utamanya yang perlu sampaikan adalah tenaga kerja asing yang ilegal ini yang paling sebetulnya mengkhawatirkan kalau yang legal saya kira Bung Iqbal itu atau persis pengguna imta yang terdaftar 21 ribu saja dengan jenis pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundangan kita itu yang ada di catatan resmi data pemerintah nah artinya tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang atau peraturan peruntangan yang berlaku dengan masuknya tenaga kerja asing atau keberan tenaga kerja asing Indonesia ternyata fakta lapangan berbeda secara signifikan banyak tenaga kerja yang unskilled tadi sebetulnya yang terdaftar itu kan yang skill-skill ini kan profesional ini dan seterusnya tapi yang low level lowest level position buru yang tukar apa last dan sebagainya itu sepir itu juga banyak di lapangan musim kemudian melakukan turun lapangan ke sejumlah tempat di salah satunya di Gresik hampir seluruh tenaga kerja di perusahaan yang kami turun di Gresik itu itu tenaga kerja asing termasuk juru masaknya nah itu kemudian di tempat lain di ah di Konawe di Morowali karena arusnya setiap hari tenaga kerja Bang Kerni tenaga kerja asing ini itu dua pesawat setiap hari yang pintu gerbangnya Bandara Halo Leo di Kendari dan arusnya itu ke dua provinsi Sulawas Tenggara dan kemudian Sulawas Tenggara itu yang terjadi sudah menjadi pemandangan rutin jangan sampai Bung Andi WA ini menyatakan bahwa itu ah turis saja itu bukan kalau kasus yang viral itu dari Sulawas Tenggara Bandara itu jangan sampai dianggap sebagai ilusi atau fiksi fiktif tidak itu adalah fakta setiap hari bisa saksikan saja datang saja ke Bandara sana ah ke Bandara Soekarno-Hatta jam 6 pagi pakai layan terbang langsung ke Dari daire flight dan jam 3 dini hari itu juga daire flight dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kendari penumpangnya lebih dari 50% bahkan pernah satu beberapa kali saya tumpangi itu saya kira 90% lebih karena di emergency window saja tidak ada orang Indonesia yang duduk kecuali saya karena sudah tidak ada penumpang Indonesia orang Indonesia dan saya protes saya bilang ini kan tidak boleh ini ketentuannya ini kan harus bisa bahasa lokal atau bahasa Inggris minimal tidak ada yang tahu itu yang terjadi nah di lapangan teman-teman menemukan itu tadi saya jelasin saya kira itu di Morowali misalnya terjadi sopir-sopir itu saja sopir mobil itu adalah orang asing ini kan aneh gitu jadi apakah yang dikatakan sopir ini juga dikatakan ski labor itu terserah tapi menurut definisi umum sebetulnya ini bukan lagi ski labor karena orang Indonesia semua orang Indonesia ada punya SIM C itu motor SIM B SIM B apa satu dua dan seterusnya itu punya keahlian sampai bawa di apalagi daerah Sulawesi yang daerah tambang itu kan itu mobil tronton dibawa oleh orang-orang lokal yang angkut apa namanya alat-alat berat itu saya kira jadi tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak ada orang lokal yang bisa kerja di situ itu temuan lapangan temuan lapangan yang lain adalah bahwa orang yang sudah tidak miliki imta itu ilegal itu dibiarkan begitu saja di satu perusahaan di Sulawesi Tenggara baru satu perusahaan 700 lebih tidak punya imta itu masih tetap kerja saya kira sampai sekarang nah apa yang terjadi di pengawasan pada tingkat lapangan itu saya kira tidak dilakukan secara secara berarti kita mencoba turun lapangan pada waktu turun lapangan itu sebetulnya coba juga untuk melakukan pengecekan tiba-tiba di bandara apakah visa mereka visa sebagai pekerja ski labor atau memang visa turis yang dipakai yang dipakai di bandara visa and rifle itu tidak boleh tidak boleh melakukan pengecekan karena kewajiban untuk melakukan pengecekan yang berbena untuk itu hanya dari keimigrasian dari keimigrasian orang lain tidak boleh polisi pun kami sampai diskusi dua kali dengan Pak Lutfi Jentral Lutfi itu kabak Intelkam mereka mengakui bahkan mereka punya kemenangan karena dalam undang-undang kemigrasian kita banggar itu jelas kemenangan untuk mendeteksi mereka itu hanya ada pada keimigrasian sementara di bandara-bandara lokal tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan pengecekan mereka meskipun harus mereka disitu sangat besar dan terindikasi ia adalah pekerja ilegal dan menolakan visa turis itu yang terjadi maka saya kira dan keluarnya Perpres ini juga itu jangan sampai dikhawatirkan ini Perpres 20 tahun 2018 itu melegalkan yang sudah ilegal ini yang masif ini TKA ilegal yang masif ini kemudian dilegalkan berdasarkan ini harapan saya sebetulnya pemanfaatan saya kira fasal yang berdasarkan Tuhan sebetulnya TKA itu yang boleh adalah jabatan-jabatan tertentu saya apresiasi sekali dengan fasal ini dalam perpres itu tetapi dan ini harus ditegaskan bahwa unskill buru kasar itu harus tidak boleh ada disitu maka mulai penegakan hukum mulai detik ini harusnya pemerintah bergerak mendeteksi semua perusahaan yang menggunakan TKA dan memastikan bahwa yang buru kasar itu reportasi sekarang juga saya kira itu itu kalau tidak ini malah administrasi terbuka Presiden Republik Indonesia kita ketika kita mengeluarkan peraturan tanpa ditegakkan itu yang kita mau katakan sebetulnya seperti itu baik terima kasih sekarang Aldean Nabi Tupulu PDIP ya terima kasih Bang Karni ini acara seru tanggal 1 Mei buru berkumpul lalu bicara tentang May Day seperti yang Bang Karni bilang May Day May Day May Day kalau kita artikan tolong tolong kira-kira seperti itu harusnya ketika buru berteriak May Day May Day berteriak minta tolong datanglah tokoh-tokoh hebat orang-orang hebat mendukung buru yang terjadi tidak yang berteriak May Day May Day siapa saya tidak tahu tapi yang didukung justru Prabowo jadi yang minta tolong buru atau Prabowo-nya itu satu hal betapa lucunya peristiwa kita hari ini nah itu yang pertama terus yang kedua apa yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal tadi menarik tentang dia bicara tentang undang-undang PMA bahwa itulah pintu masuknya modal asing pertama di Indonesia bukan Jokowi yang buat nah kemudian rangkaian sejarahnya kita harus periksa apa yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari tahun lalu dua tahun lalu tiga tahun lalu sepuluh tahun lalu sampai 29 tahun yang lalu misalnya tahun 89 Perdana Menteri Australia bicara pada Soeharto untuk membentuk APEC lalu dari situlah rangkaian ada Afta segala macam segala macam sampai mea yang dalam proses perjanjiannya sekian banyak itu diputuskan 2020 pasar bebas tangga kerja situasi hari ini adalah buah dari apa yang pernah ditanam 29 tahun yang lalu kalau kita mau berbicara tangga kerja asing kita bicara dari awal mulanya dari diberikan legitimasi oleh negara awal mulanya kapan ya yang tadi saya sampaikan itu pertama jangan pernah melupakan sejarah itu penting buat kita jangan kemudian mengambil peristiwa cuma kecil-kecil saja nah yang berikutnya apa yang dikhawatirkan oleh Bang Laodik tadi dalam penelitian dan investigasi dia bulan Juni sampai Desember 2017 ya investigasi Ombudsman itu bulan Juni sampai Desember 2017 sementara Perpres ini ditandatangin oleh Presiden itu 29 Maret 2018 bisa saya katakan bahwa sebenarnya Perpres ini menjawab hasil investigasi Ombudsman jelas kenapa semua yang disampaikan oleh Bang Laodik tadi terjawab dalam pasal ini tentang kewajiban pendampingan ada tentang kewajiban memberikan pelatihan berbahasa Indonesia ada bahkan yang lebih hebat lagi beberapa hal yang saya catat misalnya sebentar itu yang tidak ada di Perpres 72 tahun 2014 sekarang ada di Perpres 20 pertama kewajiban melakukan pelatihan bahasa Indonesia di Perpres sebelumnya tahun 2014 tidak ada kedua pasal pengawasan yang menyertakan imigrasi di Perpres 72 juga tidak ada di Perpres sekarang ada kemudian ketiga bab sanksi nah yang menarik di bab 4 pembiayaan untuk pengawasan dan pembinaan itu dianggarkan dalam APBN dan APBD artinya Perpres ini sempurna dia menjawab semua kekhawatiran yang disampaikan oleh Syed Iqbal disampaikan oleh Mbutman apa yang tidak diatur dalam Perpres sebelumnya diatur disini lalu apa masalahnya bahwa kalau kemudian kita bilang imigran gelap itu persoalan jangankan Indonesia isu yang dibangun oleh Donald Trump menjelang Perpres juga sama imigran gelap sama seperti menjelang Pilpres disini ada imigran gelap artinya bahwa apakah ini punya nuansa politik atau tidak seperti yang Bang Karni bilang tadi ada ketua ketua sergat pekerja dari Golkar ada juga ketua sergat pekerja yang mantan caleg PKS misalnya Bung Syed Iqbal dari Kepri yang tahun 2009 itu bukan tertulis itu di ininya tapi saya bukan anggota PKS oh bukan caleg saya tidak bilang anggota tapi kalau Anda bilang dari partai PKS itu salah keliru dan fitnah karena bukan saya bilang ada yang anggota DPR dari Golkar sebentar lu satu opini yang kesannya ada kepentingan politik satunya lagi mantan caleg PKS jadi kalau dibilang nuansa politiknya kental memang kental orang sama-sama dipimpin oleh politisi kok bahwa satunya menang satunya tidak atau persoalan lain itu loh ini bukan hoaks karena ada dalam websitenya FSBMI loh penjelasan bahwa Anda pernah menjadi caleg PKS itu ada dalam websitenya FSBMI iya tapi bukan berarti saya pengurus PKS anggota PKS saya tidak bilang anggota kita bisa putar rekamannya Anda bilang politisi loh ketika kalian masuk dalam dunia politik ya jadi politisi dong bahwa kemudian menang atau tidak menang ada persoalan TKAN ada persoalan yang gak penting dibahas ya tidak penting ada TKAN jangan kemana-mana yang ingin saya sampaikan saya tidak mengatakan dia anggota PKS tidak saya mengatakan dia sempat menjadi caleg PKS 2009 artinya bahwa ada nuansa politik lain disini karena bagaimanapun juga ini persoalan politik sepertinya nah itu artinya bahwa apa yang menjadi kekhawatiran itu saya pikir terlalu dibesarkan lalu kita bicara tentang pengawasan ayo kita buka datanya misalnya begini apakah kemudian pemerintahan Jokowi membiarkan situasi ini kita bisa browsing semuanya bahwa kemudian ada banyak peristiwa tentang penangkapan-penangkapan TKA ilegal di banyak tempat ada 58 orang ditangkap sini 100 orang ditangkap sini 200 orang ditangkap sini banyak sekali artinya proses pengawasan dilakukan negara dilakukan negara dilakukan pemerintahan sekarang dilakukan pemerintahan sekarang yang sekali lagi disampaikan oleh Bang Laude Ida tentang lemahnya pengawasan sedang dibangun dan sedang dikerjakan dan terus terjadi penangkapan-penangkapan pemulangan deportasi dan sebagainya tidak perlu menunggu demonstrasi itu sudah dikerjakan yang terjadi sekarang ini fakta di lapangan dan saya kira bisa dicek langsung ini data lapangan yang kami temukan ya sebentar Bang saya selesaikan dulu tentang kekhawatiran saya mau katakan tadi sebetulnya jangan sampai kita bicara tanpa data ini gak bergerak loh ini dari satu dinas tenaga kerja yang baru saja mengirimkan notak pada kami yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa kalau dikatakan tidak ada pengawasan jelas ada pengawasan kalau dikatakan tidak ada penindakan jelas ada penindakan bahwa kemudian belum semua ditindak mungkin ya ini ada di pulau gadung dan perusahaan dan perusahaan di pulau gadung teori saya cuma menangkap kesan jangan sampai apa yang kami katakan bahwa tidak ada pengawasan tidak ada penindakan kami katakan belum ada penindakan karena seharusnya perusahaan begini mungkin yang belum semua ditindak mungkin ya tapi ada sangat banyak sekali data penangkapan-penangkapan TKA ilegal yang sudah habis masa izinnya dan sebagainya dan ingin saya katakan di Perpres 2014 pembatasan waktunya 5 tahun tapi di Perpres 20 2 tahun artinya mana lebih ketat Perpres sebelumnya 5 tahun loh izin itu diberikan dan bisa diperpanjang dalam Perpres 20 cuma 2 tahun sangat pendek artinya bahwa kontrol negara begitu kuat dalam persoalan ini nah apa masalahnya kekhawatiran-kekhawatiran kekhawatiran imigran gelap terjadi di mana-mana imigran gelap dari Indonesia yang dikirimkan ke Malaysia seperti kasus di NTT yang sangat banyak juga terjadi tapi bagaimana negara bertindak negara bertindak datanya ada ada jumlah jelas jelas bahwa belum sempurna benar kita sedang mencoba menyempurnakan itu dengan adanya dasar hukum dan penghukum baru Perpres 20 nah apalagi yang mau kita persoalkan dalam Perpres ini dikatakan ada anggaran yang diberikan oleh negara untuk pengawasan lebih kuat dibandingkan Perpres sebelumnya yang tidak memberikan anggaran hal yang lain misalnya ayo kita bicara dalam undang-undang ketenaga kerjaan tenaga kerja yang diatur berapa pasal 42 sampai 49 cuma 8 pasal dalam Perpres sebelumnya 19 pasal di Perpres ini 39 pasal kalau kita bicara lebih ketat lebih ketat mana semua itu angka-angka yang jelas kita bisa berdebat tentang fiksi banyak hal tapi tentang angka-angka ini apa mau kita berdebatkan undang-undang saya cuma mengatur 7 pasal kalau ketat itu bukan jumlah pasal oh bukan dong artinya akan lebih tidak dong lebih detail peraturannya detailnya itu menunjukkan pengetatannya termasuk juga misalnya tentang vitas visa terbatas visa terbatas di Perpres sebelumnya tidak ada loh kalau kemudian bicara soal yang lain-lain di Perpres ini ada vitas bagaimana tata cara prosedur mendapatkan vitas itu diatur betul di Perpres ini so apa masalahnya semua sedang dikerjakan dengan sangat baik oleh pemerintahan sekarang ya kita dukung saja bahwa ada pemilu nanti ya nanti tapi jangan mede-mede-mede-mede lalu menolong Prabowo harusnya Prabowo menolong pekerja terima kasih Bang Karni baik Pak Lidon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bang Karni selamat malam salam sejahtera untuk kita semua selamat hari buruh internasional saya hari ini kebetulan dua kali mengikuti kegiatan langsung dalam mede dua kali orasi yang pertama di depan gedung DPR menerima FSP LEM SPSI dan yang kedua KSPI di Istora Senayan Jakarta dua-duanya saya kira mempunyai message yang sama cabut Perpres nomor 20 tahun 2018 ya itu tadi saya mendengar langsung dan saya juga mengucapkan atas nama tentu Gerindra tadi ya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KSPI yang telah menyatakan dukungan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang mempunyai komitmen terhadap buruh dan itu tadi ditanda tangani semacam kontrak politik spontan semuanya serba spontan di depan ribuan buruh dan saya merasakan suasana keikhlasan dan ketulusan tidak ada paksaan tidak ada paksaan tidak ada rekayasa semuanya itu berjalan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan saya berada di sana dan saya kira itu bisa dilihat lah nanti saudara Adian bisa ngeliat filmnya aja videonya kan maksudnya spontan itu tidak nyewa gedung kalau nyewa gedung itu tidak spontan begini itu yang pertama ya jadi dalam rangka itu kemudian yang kedua saya ingin membedah tema sekarang ini adalah buruh lokal Mayday 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 ini berbeda antara penyebutan Mayday tiga kali dengan satu kali Mayday ya Mayday yang disampaikan Bang Karni tadi tolonglah tolonglah betul makanya ini saya jelasin dulu makanya Mayday 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 itu secara historisnya itu kan dari bahasa Perancis artinya help me tolong 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 ini adalah satu sinyal kedaruratan minta tolong terutama di tahun 20an kemudian ini semacam sinyal SOS siapa yang SOS buruh lokal jadi beda penyebutan Mayday tiga kali dengan Mayday Mayday ya hari buruh jadi kalau kita melihat Mayday 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 ini artinya ada situasi darurat dari buruh lokal kenapa karena ada invasi dari buruh asing dan buruh asing itu difasilitasi oleh aturan-aturan pemerintah ini fakta kita berbicara fakta bahwa pemerintah sekarang ini sedang memfasilitasi menurut saya sebuah semangat penjajahan baru ya sebuah neokolonialisme neoimperialisme yang dulu ditentang oleh Bung Karno dan juga oleh semangat risakti kedaulatan kedaulatan kita kenapa lapangan pekerjaan yang seharusnya bisa dinikmati oleh para tenaga kerja kita oleh buruh kita kok diberikan kepada asing emang apa hebatnya tenaga kerja asing ini apalagi tenaga kerja asing unskilled yang tidak mempunyai keahlian atau buruh kasar yang kita nih banyak memerlukan pekerjaan-pekerjaan itu dan dengan skema yang tadi juga sudah banyak dibahas tentang turnkey project turnkey project ini jelas merugikan kita karena mereka membangun semuanya termasuk dari buruh-buruhnya dan kita hanya menjadi penonton kita hanya nonton dari luar gelanggang hanya sedikit lah yang terserap dari tenaga kerja kita dan aturan-aturan ini dibuat bukan dari zaman epek dulu dan sebagainya saudara adian Nabi Tupulu saya kira salah itu kalau menyebut itu ke tahun 89 ini baru tahun 2015 2016 2017 2018 dan itu di era pemerintahan Joko Widodo yang saya maksudkan itu adalah gerbang tenaga kerja asing dibuka itu mulai dari diperjanjikan dalam mea diperjanjikan dalam apek diperjanjikan dalam afta artinya bahwa perjanjian-perjanjian nasional itu membutuhkan peraturan-peraturan barulah keluar peraturan-peraturan tapi sejak kapan kita sebagai sebuah negara berdaulat tunduk pada perjanjian-perjanjian asing itu sudah dilakukan sejak tahun 89 saya contohkan aja data jangan pernah merupakan sejarah bung iya gini saya contohkan data aja tahun 94 justru tenaga kerja asing di Indonesia turun tahun 95 57 ribu 96 turun menjadi 48 ribu 97 turun menjadi 37 ribu dalam perjanjian mea yang merupakan keranjutan dari perjanjian afta dan sebagainya yang namanya politik jelas dikatakan bahwa 2020 saya minta anda nge-rem saya udah ngeri dari tadi jadi kalau kita lihat misalnya dari jumlah dan fakta itu justru turun ketika itu lah Siti juga kalau sepanjang itu saya batas nah jadi dengerin dulu lah biar ada pencerahan dulu sedikit ya kemudian saya dipotong oleh Iqbal saya dipotong oleh Bang Laude boleh dipotong saya biarin tadi tapi jangan dipotong terlalu lama bukan dong saya perlu menjelaskan juga pada dia nanti kalau mau jelasin saya kasih nanti oke ya kemudian jadi itu masalah kedaruratan yang menurut saya itu ada regulasi TKA yang jelas memperlonggar tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia dengan karpet merah saya kira sudah banyak supaya agak sistematis ya kita sebut saja per menaker trans 16 2015 per ini disini pemerintah menghapus kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing ya kemampuan berbahasa Indonesia jadi dia harus mampu berbahasa Indonesia yang kedua per menaker trans 35 2015 ketentuan kewajian merekrut 10 orang tenaga kerja lokal setiap 1 orang tenaga kerja asing ini juga dihapuskan padahal kalau merekrut 1 asing dia harus merekrut juga 10 kemudian yang ketiga yang terakhir ini Perpres nomor 20 2018 menghapus imta izin menggunakan tenaga kerja asing yang prosesnya dipercepat menjadi 2 hari saja sehingga tidak ada verifikasi tidak ada screening dan sebagainya dan saya kira ini tadi juga dikonfirmasi oleh temuan Ombudsman oleh Bung Laude Ida saya kira ini sudah banyak kasus-kasusnya ini kalau kita memakai ini sebagai sebuah window of analysis ini seperti fenomena gunung es terjadi di mana-mana memang kasus-kasus tapi kasus ini cukup banyak saya mencatat saja ada 7.787 pelanggaran keimigrasian laporan hasil kinerja tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM melaporkan bahwa telah dilakukan tindakan administrasi keimigrasian sebanyak 7.787 yang dilakukan oleh dan tindakan 4.686 ini kan luar biasa menurut saya dan tindakan administrasi keimigrasian terhadap warga RRT Republik Rakyat Tiongkok menempati urutan pertama dengan jumlah 1.837 atau mencapai lebih dari 30% kemudian kemudian pelanggaran ketenaga kerjaan jumlahnya 1.324 pelanggaran ketenaga kerjaan ini laporan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan yang mencatat data imta yang diterbitkan per Januari sampai November 2016 berjumlah 74.183 orang TKA dengan jumlah kasus TKA 1.324 kasus dan seterusnya ini banyak di Komisi 9 saya kira juga ada penemuan karena sudah ada panja ketika itu hasilnya yang tidak diteruskan oleh pemerintah jadi kita melihat ada masalah saya kira memang ada masalah dan masalah ini meresahkan meresahkan masyarakat dan meresahkan tenaga kerja kita pada khususnya dan akar masalah ini yang saya lihat yang pertama adalah karena ada juga yang agak berbeda implementasi dari Perpres nomor 21 tahun 2016 ini tentang bebas visa ini kita sudah kritisi berkali-kali saya juga pernah menyampaikan langsung kepada Presiden ini berbahaya kok bebas visa ini bisa disalahgunakan orang seolah-olah katanya mau berwisata tapi sebenarnya bekerja dan kasusnya sudah cukup banyak dan katanya bisa meningkatkan devisa tetapi tidak terlalu terbukti bahwa ini meningkatkan devisa soal bebas visa ini dan satu hal lagi yang menjadi prinsip sangat penting kalau kita membuat kebijakan bebas visa maka negara yang dibebaskan itu harusnya resiprokal harusnya melakukan hal yang sama kepada kita ini tidak dan kalau kita tanya kepada mereka mungkin mereka juga bingung kok kenapa pemerintah Indonesia membebaskan visa padahal mereka tidak pernah minta gitu ya jadi kita ini seperti satu negara tidak bertuan yang orang masuk bebas seenaknya kemudian banyak sekali penyelewengan-penyelewengan terbukti dengan kasus-kasus tadi lalu turn creep project ini menjadi masalah karena ini jangan bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan juga keputusan menteri ketenaga kerjaan saya tidak diperpendek kenapa diperpendek jadi intinya ini memang banyak masalah-masalah yang dibuat belum lagi pasal-pasal di dalam perpres itu pasal 10 ayat 1A 1C pasal 9 pasal 6 ayat 1 dan seterusnya jadi menurut saya salah satu cara untuk memperbaiki keadaan ini ya harus dicabut itu perpres nomor 20 tahun 2018 dan juga peraturan-peraturan lain yang memberikan fasilitas yang luar biasa kepada tenaga kerja asing kembalikanlah prioritaskan kepada tenaga kerja lokal untuk itu maka saya dan kawan-kawan menginisiasi sebuah usul ya di dalam sebuah pansus angket tentang tenaga kerja asing dan sekarang sudah ditandatangani saya kira sudah 25 orang pansus angket ini adalah hak DPR untuk melakukan investigasi ya terhadap aturan atau perundang-undangan atau pelaksanaan undang-undang yang mempunyai dampak yang luas kepada masyarakat dan ini dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang merugikan rakyat banyak terutama juga buruh hari ini kita mendengar buruh di seluruh Indonesia menginginkan perpres itu dicabut jadi pemerintah harusnya presiden mendengar kalau mempunyai komitmen kepada kaum buruh ya cabutlah perpres itu terima kasih cukup ada bawa jawab kalau artinya begini kalau kemudian perpres itu dicabut berarti pertama kita kembali ke perpres sebelumnya artinya masa kerja yang tadinya di perpres 2018 ini jadi dua tahun kita kembali lagi izin kerennya jadi lima tahun siapa yang pro asing siapa yang pro asing dalam situasi ini di perpres sebelumnya yang tahun 2014 izin kerja pertama diberikan lima tahun sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu ya ya biar dia ngomong ya dong di perpres 20 tahun 2018 izin kerja dan tinggal dibatasi dua tahun kalau itu dibatalkan artinya kita kembali menggunakan perpres yang lama yang memberikan waktu lima tahun kalau itu terjadi pertanyaannya siapa yang pro asing tentunya memberikan izin kerja selama mungkin pada pekerja asing dong yang pro asing yang memberikan izin kerja lima tahun itu yang pro asing pertama di perpres kemarin tidak ada pengawasan disini ada pengawasan kalau kita batalkan perpres ini berarti kita kembali ke perpres yang lama tanpa pengawasan sama sekali di perpres sebelumnya tidak ada pembiayaan yang dibebankan pada APBN dan APBD di perpres sekarang ada kalau kita batalkan perpres ini artinya kita kembali lagi pengawasan tanpa pembiayaan dari negara pertanyaan saya dalam situasi seperti ini siapa yang pro tenaga kerja asing biar jadi begini Pak Karni kita rehat saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih